Ilmuwan WHO muncul bersama dengan para ilmuwan China saat meragukan pasar makanan laut Wuhan sebagai sumber asli dan menolak kemungkinan sumber berasal dari kebocoran laboratorium dengan mengatakan, sangat tidak mungkin. Dr. Peter Ben Embarek, Kepala Misi WHO, mengatakan, hipotesis insiden laboratorium sangat tidak mungkin menjelaskan masuknya virus ke dalam populasi manusia. Oleh karena itu, tidak ada dalam hipotesis yang akan kami sarankan untuk penelitian di masa depan, ucapnya. Sebaliknya, tim tersebut menawarkan penjelasan spekulatif termasuk kemungkinan melompatnya virus dari hewan ke manusia di tempat lain, atau bahkan mungkin telah melewati batas makanan beku. WHO menyimpulkan bahwa virus kemungkinan berpindah ke manusia dari hewan, Tetapi sekarang pertanyaannya adalah di mana hal ini terjadi karena ada keraguan terhadap pasar makanan laut sebagai sumber penularan aslinya. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, Hasil Penyelidikan WHO Tentang Asal Usul COVID-19. Ilmuwan WHO muncul bersama dengan para ilmuwan China saat meragukan pasar makanan laut Wuhan sebagai sumber asli dan menolak kemungkinan sumber berasal dari kebocoran laboratorium dengan mengatakan, Sangat tidak mungkin. Dr. Peter Ben Embarek, Kepala Misi WHO, mengatakan, hipotesis insiden laboratorium sangat tidak mungkin menjelaskan masuknya virus ke dalam populasi manusia. Oleh karena itu, tidak ada dalam hipotesis yang akan kami sarankan untuk penelitian di masa depan, ucapnya. Sebaliknya, tim tersebut menawarkan penjelasan spekulatif termasuk kemungkinan melompatnya virus dari hewan ke manusia di tempat lain, atau bahkan mungkin telah melewati batas makanan beku. WHO menyimpulkan bahwa virus kemungkinan berpindah ke manusia dari hewan, Tetapi sekarang pertanyaannya adalah di mana hal ini terjadi karena ada keraguan terhadap pasar makanan laut sebagai sumber penularan aslinya. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, Hasil Penyelidikan WHO tentang Asal Usul COVID-19. Tim juga mengakui virus itu mungkin telah beredar di wilayah lain di China, beberapa pekan, sebelum diidentifikasi, ketika virus telah menyebar di pasar makanan laut di Wuhan. Konferensi pers para peneliti WHO dimulai setelah penundaan 20 menit dan dianggap justu membuat dunia dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban karena misteri semakin dalam keasal usul pandemi yang telah menewaskan lebih dari 2,3 juta orang. Seorang juru bicara nomor 10 mengatakan kepada The Sun Online, kami mendukung penyelidikan WHO, yang penting terbuka dan transparan. Kami akan menunggu informasi lebih lanjut tentang temuan mereka. Jami Metzel, seorang rekan senior di Dewan Atlantik dan penasihat WHO, mengatakan kepada The Sun Online, menolak hipotesis kebocoran laboratorium tampaknya langkah yang salah oleh tim investigasi WHO. Untuk membuat pernyataan ini kredibel, mereka akan membutuhkan akses penuh dan tidak terbatas ke semua catatan, sampel, dan personel kunci dari WIV, Institut Virologi Wuhan.